Oke, fokus ya pada yang Anda koreksi Sambil nanti barangkali saat mengkoreksi Anda ada yang bingung Materi yang masih bingung atau Pak kok bisa begitu Silahkan Anda tanyakan ya Pak, biar besok Anda lebih siap ke tesnya Oke, yang pertama ini Dengan menggunakan langkah metode inferensi yang valid Susunlah bukti formal, ini mirip dengan tugas satu sebenarnya Hanya ini saya permudah Karena nggak harus mulai dari pernyataan kalimat-kalimat itu Tapi langsung simbol-simbol Harapan saya Anda lebih mudah, tapi nggak tahu Mudan tetap, mudan atau tetap nggak mudan, nggak tahu Jadi ini, yang pertama Yang A ini Diberikan dua buah premis Negasi P atau K atau R Dan premis kedua P dan S Kesimpulan yang diharapkan itu P maka R gitu ya Jadi nanti Anda bisa berjalan dari P Endingnya ke R Ini seolah-olah yang diketahui Yang Anda miliki itu ini sama ini Kita jabarkan dulu ini premis satu Langkahnya mungkin berbeda, ada yang premis dua Disimplifikasi dulu boleh Dari P dan S Anda ambil P dulu boleh Atau kalau saya menjabarkan premis satu dulu Negasi P atau K kita jabarkan jadi negasi P dan negasi K atau R Betul ya Terus ini kita pakai sepat distributif Kita punya negasi P atau R dan negasi K atau R Nah karena ini kan dua konten yang dihubungkan dengan dan yang ini Kita bisa mensimplifikasi kan Karena nanti yang kita butuhkan itu hanya hubungan antara P sama R Hubungan antara K sama R kan nggak kita perlukan Jadi kita simplifikasi kita ambil yang negasi P atau R saja Alasannya apa? Ini simplifikasi dari langkah nomor 2 Jelas ya? Jadi kalau ada konjungsi A dan B Atau P atau P dan K Pokoknya konjungsi lah Konjungsi apa dan apa Kita ambil salah satu boleh Karena konjungsi itu dua-duanya pasti benar kan? Jadi kita ambil yang sebelah kiri ini Negasi P atau K Negasi P atau R juga benar Nah kemudian baru Saya simplifikasi dari pernyataan yang nomor 2 ini Kremis 2 Ini juga konjungsi kan? Keduanya pasti benar Karena konjungsi harus memenuhi dua-duanya benar Kita simplifikasi kita ambil yang P saja Nah baru Dari dua pernyataan ini Dua langkah 3 dan 4 ini Kita bisa melakukan resolusi Masih ingat ya? Yang pertama diketahui Tidak P atau R Tidak P atau R harus benar Kemudian P juga harus benar Kalau P harus benar Kemudian yang ini harus benar Padahal negasi P itu berlawanan dengan P kan? Makanya kan kita hindari Ya enggak? Berarti jelas salah Karena yang benar itu yang P kan? Berarti negasi P jelas salah Kalau negasi P jelas salah Ya kita ambil yang satunya Yang R Maka di sini Resolusi dari 3 dan 4 Memberikan hasil langkah kelima Yaitu R ini Jelas ya? Nah dari maka dari sini Kita bisa tarik kesimpulan Dari P maka R Nah itu kesimpulannya Nanti Kalau Pak Kalau yang dikoreksi ini bagaimana Pak? Coba Anda lihat Langkah pentingnya itu ada di 1 sampai 5 Coba Anda lihat Atau 1 misalkan penjabaran Nggak ditulis di sini Mungkin ditulis di ore-orean Tapi paling enggak harus ada langkah 2, 3, 4, 5 itu Ada enggak kira-kira? Jadi distributif itu Kemudian dari yang distributif Disimplifikasi Sehingga mendapatkan negasi P atau R Kemudian simplifikasi dari premis 2 Jadi memunculkan P saja Baru resolusi dari Tadi Resolusi dari 2 simplifikasi tadi Menghasilkan R Paling tidak Ini minimal sekali ada langkah ini Minimal sekali Coba Anda cek 2 sampai 5 ini yang penting Ya silahkan Gimana Pak? Oh iya enggak Enggak apa Nek soal Nek YouTube dibuka ya Tapi ini materi ada dibuka ya B Yang B ini Kalau langkah Ini di YouTube saya ada enggak Di YouTube saya Ada juga Oh ada semua ya Saya Verah kalau ini soal berarti ya Saya mungkin mau mengoreksi ya Yang di YouTube saya enggak tahu itu Mungkin ada yang salah Mungkin saya enggak tahu ya Jadi Logisnya itu Gini Logisnya itu Kalau Premis 2 ini Premis 2 yang Ini kita jabarkan Kita akan memiliki ini Jadi Menjabarkan itu bisa Menggunakan 2 kali ini kan 2 kali Apa namanya 2 kali negasi 2 kali negasi itu Akan setara dengan Kalau ini itu akan setara dengan Negasi dari P dan S Atau I Gitu ya Nah ini kalau kita Membenarkan demurgan itu Akan jadi yang nomor Satu ini Jadi negasi P atau negasi S Atau I Nah ini bisa kita Asosiasi nih Karena sama-sama Ato semua kan Kalau sama-sama Ato enggak bisa Didistribusikan Distribusi itu ketika Salah satunya Ato satunya Dan Nah itu mungkin Enggak tahu apakah di Youtube saya Salahnya di situ mungkin Kita lupa Lupa juga Nah kalau sudah Di asosiatif seperti ini Baru Diambil P Nanti kan maunya ke P Maka R kan Nah ini Premis 3 Dari mana Pak? Saya pernah mengatakan kepada kalian Ini namanya Pak Sebab dari kesimpulan Itu boleh menjadi Premis berikutnya Paham ya? Artinya itu boleh menjadi Kebenaran yang terakhir Kebenaran yang dipercaya Jadi kita boleh Mengambil P saja ini Sebagai premis ketiga Dihambil dari Kesimpulan Nah terus Dari nomor 2 Dan nomor 3 Perhatikan Kebenaran yang terjadi kan P atau tidak? Iya enggak? Terus kalau di atas Kita punya negasi P Atau negasi S Atau Ki Kan berarti Kita boleh resolusi kan? Ini loh Nomor 2 ini loh Ini kan berarti Ini salah Kita ambil yang ini saja Paham ya? Berarti kita punya Negasi S Atau Ki Nah ini resolusi Dari nomor 2 dan 3 Gitu ya? Nah ini Itu ekvivalen dengan S Maka Ki Ini ekvivalen Pak ekvivalen dari mana? Anda boleh 2 kali negasi Dari S Atau Ki Enggak percaya ya Ben-ben percaya S Pak Ki Dinegasi 2 kali kan Kembali kembali Tadi sendiri tau Boleh tau Negasi yang pertama kan Jadi S Dan negasi Ki Nah Oleh negasi yang kedua kan Jadi S Negasi S Atau Ki Sama kan? Berarti kan ekvivalen betul kan? Nah Kalau kita punya S Makaki Kemudian kita punya Premis pertamanya adalah S Makaki Maka akan terjadi R Ini kita ambil dari Premis yang Pertama Kita bisa melakukan apa ini? Modus Ponen kan? Enggak? Nah Dengan modus ponen kita akan menghasilkan Ini modus ponen dari langkah Lima dan Enam Sama dengan Youtube saya yang sebelumnya Sama ya? Oke Berarti enggak Enggak saya koreksi Masih sama berarti Yang A Benar ya Alasannya apa? Alasannya apa? Anda boleh gini Jadi ambil Diambil Sembarang X elemen Bilangan Bil Itu kan ya Akan diperoleh Atau didapatkan Atau terdapat Atau boleh ditemukan Mungkin setelahnya Sembarang terselah lah ya Apa? Minus X kan? Y nya adalah Minus X Itu kan ya Sehingga Atau sedemikian Sehingga Apa? X tambah Y Sama dengan X Tambah Minus X Ini kan ya Sama dengan 0 Gitu ya Artinya Eksistensi ini Eksistensinya itu Terjamin Siapa Y nya itu Megavitifnya X Gitu ya Itu alasannya Artinya ini benar Yang ke B B benar enggak? Benar Terdapat Bilangan real X dan Y Sehingga X plus Y Sama dengan Y Karena kata-katanya Hanya terdapat Berarti boleh ya Ini benar Apa itu? Jadi boleh dipilih Dipilih X nya sama dengan 0 Dan Y nya apa? Y nya Bilangan sembarang ya Sembarang elemen Real Sehingga Apa? X tambah Y Terus sama dengan 0 tambah Y Sama dengan Y Gitu ya Ini benar Kasih 100 Sudah ya? Sudah? Nomor 3 Nomor 3 apakah sama juga Dengan tahun sebelumnya? Beda Sama dengan di Youtube? Beda Beda Oke Baik Kita jelaskan Biar Anda yang mungkin Info-info yang belum Terlalu paham Dengan sumbernya Anda bisa paham Kok bisa untuk Ini konti tau itu ya Oke Nomor yang A dulu Yang A Langkah induksi Yang pertama Dibuktikan Untuk N sama dengan Satu Gitu tau Karena disini Kenapa harus mulai dari satu? Karena Setiap Bilangan asli Artinya semua Bilangan asli Sudah dijelaskan Kemain sama kelompok kalian Ada beberapa jenis Induksi itu Ada yang harus mulai dari satu Ya dilihat dari Sifat itu harus Berlaku untuk N berapa Kan gitu kan ya Kalau N minimalnya Dua atau tiga Ya gak usah mulai dari satu Mulai dari dua atau Tiga Itu yang dirampatkan Kemarin itu loh Jelas ya Tapi kalau disini Karena harus berlaku Untuk setiap Bilangan asli Maka dimulai dari Satu Itu ya Mulai dari satu Kita ambil aja Yang ruas kirinya Berarti sama dengan Satu Kuadrat sama dengan Satu Itu ya Terus ruas kanannya Jadinya kan Satu kali Dua min satu Dua plus satu Bagi Tiga Berapa ini? Satu kali satu Kali tiga Berarti tiga per tiga Satu ya Ini sama ya Berarti ini Benar untuk N sama dengan Satu Itu yang A Kemudian Langkah berikutnya Apa? Langkah kedua Dianggap benar kan ya Dianggap Benar Untuk N sama dengan K Artinya apa? N sama dengan K Itu artinya Satu Kuadrat Plus Tiga Kuadrat Dan seterusnya Kita tulis seterusnya Apa ya? Sampai dengan Dua K Min satu Kuadrat Itu harus sama dengan K Dua K Min satu Dua K Plus satu Per Tiga Ini ya Yang ingin Dibuktikan Adalah Ini Akan Dibuktikan Untuk Berapa? N sama dengan K Plus Satu Berarti Gini Kalau N sama dengan K Plus satu Itu berarti Mulainya kan Satu Kuadrat Plus Tiga Kuadrat Lima Nya Tarewati Apa ya? Ngirit Halaman ini Ini jadi Dua K Min satu Kuadrat Itu kan Ditambah Dengan Aduh Sorry Kalau Nnya Diganti K Plus satu Kan berarti Berarti Dua K K Plus satu Min satu Kuadrat Ini kan Ini saya Sama Dengankan Di sini Bagian langkah Ini Sudah Dianggap Benar Di sebelumnya Menggunakan Hasil di langkah Sebelumnya Sama dengan Apa? K K Kali 2K Min satu Kali 2K Plus Satu Ini ya Dibagi Tiga Yang kanan kita jabarkan Yang kanan kita jabarkan Jadi apa itu? Empat Duanya jadi empat kan ya? Empat K K K Plus satu Kuadrat Benar Benar Ya enggak? Ini loh Ini kan A kuadrat Min B kuadrat Itu loh Ini Dikurangi 2AB Kan 2AB Berarti kan Dua Kali dua Jadi Empat Kali K Plus Satu Plus B kuadrat Berarti Plus Satu Gini kan? Ya enggak? Kalian langkahnya gimana? Enggak kayak gini Sama Langkahmu Bingung Oke terus Nanti kan yang ingin Ditunjukkan kan Supaya disini Itu diganti dengan K Plus Satu Semua Nanti Ya enggak? Kalau sudah Gitu Wujud akhirnya Nanti harus Jadi K K Kesatu Kali 2K Min Kalian pakai Ruas kiri-ruas kanan apa? Oh mau jabar-jabar Kena tuh? Tidak menjabarkan memang Cuman Tidak kelihatan bersambung Itu Nanti Tidak kelihatan bersambung Tidak kelihatan bersambung Nah ini Bisa Merubah yang atas supaya menjadi ini K plus 1 Dijabarkan berarti ya Dijabarkan semua ya Oh ya Rasa terbuli Dijabarkan 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. 2K plus 1 ya. Sama-sama punya 2K plus 1, terus 2K plus 1 didistribusi keluar, dipaktorkan. Sisanya apa? 3K kali 2K minus 1 kali, terus ditambah ya, 3 kali 2K plus 1. Ini ya, per 3, warah cukup ya. Ini terus saya dijabarkan kan? Ini dijabarkan jadi sama dengan pomo. 2K plus 1, yang belakang 2K kuadrat min K, yang belakang lagi, plus 6K plus 3. Plus 6K plus 3, ini dibagi 3. Terus ini yang belakang, 2K kuadrat plus 5K plus 3. Oke, soal dijabarkan ya. Karena ini plus 5K plus 3, kita bisa pecah jadi 2K sama K. Karena ini belakangnya 3, supaya tengahnya jadi 5 itu berarti... Ini ya, ini ya, dibagi 3. Oh, salah ini salah ya. Harusnya 6K, berarti 5K, ini minus ya. Oh ya. Terus... Yang diinginkan itu supaya bentuk ini. Ini ya, B. Yang penting jadi 5, tuh. Ini jadi 5 apa? Oh, ini minus 3 ini nanti ya. Oh, sorry-sorry, maaf. Maaf, maaf, maaf. Kalau ini belakangnya jadi minus ya. Berarti di sini harusnya ini yang plus 3, ini plus 1. Oke, oke, oke. Nah, ini... Supaya jadi ini. Supaya jadi ini. Oh, ini dijabarkan K plus 1 ini pindah ke depan. Nah, gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, gitu ya. Kemudian yang kedua ini, 2 kali K plus 1, itu kan 2K plus 2. Nah, biar jadi dikurangin 1 gitu kan. Terus ini sekali lagi, 2 kali K plus 1 itu kan baru plus 2. Supaya jadi 3 ditambah 1. Kan gini tuh. Nah, ini baru dibagi 3. Nah, ini loh. Nah, ini setara dengan N. 2N minus 1, kali 2N plus 1 bagi 3 untuk N-nya sama dengan K plus 1. Nah, ini terbukti gini. Maksud saya tuh, jangan dipecah maksud saya. Jangan, karena dikerjakan sendiri. Waskiri, tapi waskiri kan tinggal langkahnya balik. Tinggal sambungkan gitu aja kan. Bener ini ya. Tapi seandainya kalian masih mecah juga apa sih. Ruas kiri, ruas kanan itu ya sementara gak apa. Ini yang A. Oke. Kemudian yang B, Cah. Berhentikan, halo. Panjut dulu ya. Yang A, bentar semua kan. Ya, Mbak. Berhentikan ini. Tentukan benar atau salah pernyataan berikut ini. Yang A, benar atau salah? Yang A, benar. Ini mau subset, mau elemen, tetap benar. Ya, karena sama-sama A, B, C sebagai himpunan juga sebagai anggota. A, B, C sendiri sebagai sub-himpunan juga bisa. Terus yang B. B yang ini benar atau salah? Ini loh. B itu yang kanan loh, Cah. Kok bisa benar loh? Benar atau salah? Benar atau salah? Benar ya? Kak Isha? Kalau Isha benar, gimana? Oke. Kamu jawab benar dari mana? Apa karena isinya himpunan kosong? Karena isinya ada kosong di sini? Oh ya. Kalau Sarmu saya yang salah. Ini jawabannya memang benar. Tapi bukan karena kosong sebagai anggota ini, bukan. Kalau ini anggota harusnya begini. Karena apa? Karena himpunan kosong itu sub-himpunan dari himpunan apapun. Itu alasan yang benar. Diring, Pak. Kalau kalian membuat power set itu loh, itu kan selalu ada himpunan kosong. Berarti kan umpunan kosong itu subset dari sembarang himpunan. Alasannya itu. Bukan karena di sini ada ini ya. Jadi jawabmu benar yang alasannya salah. Untung takut alasannya. Benar. Yang ketiga benar atau salah? Harusnya? Jadi ada dua pembenaran. Pembenaran pertama, tandanya diganti subset boleh. Pembenaran kedua, intinya diganti kurung kurawal jadi dua. Jadi boleh pilih salah satu. Mengganti operasi dengan subset. Atau menambah satu kurung kurawal lagi. Gitu ya. Ini perintahannya bagaimana supaya benar. Jadi tetap Anda kasih salah satu loh ya. Harus ada ini atau ini harus ada. Salah nggak sih? Ini kan empat nomor ya. ABCD. Kan 2525 harusnya. Terus kasih lima sih. Ini salah kok harusnya. Yang D benar atau salah? Yang D? Salah. Ini pembenarannya. Cuman satu langkah kok pembenarannya. Menambah kurung kurawal. Karena kita nggak bisa mengubah operasi. Mau Anda ubah subset juga nggak bisa. Tetap salah. Supaya jadi anggotanya, ya ini diubah jadi dua kali kurung kurawal. Harus ada kata salah dan harus ada pembenarannya. yang saya yang anda u processo. Teman 8. itu yang saya belajar. Siapa ya sama Anda? Ya ya ya. Nah ya. мышet sudah ada salah sekali. gini, tapi bawahnya subset, kasih 15. Subset nggak bisa, ini bukan subset. Yang D kalau jawabnya ini betul menjawab salah. Dia menjawab ininya salah itu berarti kan benar ya, tapi pembenarannya salah. Pembenarannya menggunakan subset itu nggak bisa. Kasih 15. Terima kasih ya. Terima kasih. Perhatikan lalu. Nomor 5. Tentukan himpunan, suruh mencari himpunannya. A dikurangi himpunan yang isinya kosong. Berarti ini isinya nanti A, B, A, C. Gini, kosongnya hilang. Kemudian yang B, itu tanda selisih simetris. Jadi ini tandanya sama dengan ini, sama aja. Ya, beda setangkum. Jadi ini kevalen ini. Tanda itu ada yang menggunakan segitiga, ada yang menggunakan O+. Artinya apa? Yang tidak boleh ada irisannya, yang penting itu. Yang nggak beririsan dimasukkan, yang beririsan tidak dimasukkan. A beririsan, berarti nggak masuk. B kan nggak beririsan, tuh. Terus, himpunan A nggak beririsan. Himpunan AC tidak beririsan. D tidak beririsan. E tidak beririsan. Kemudian kosong tidak beririsan. Jadi ini hanya berkurang A-nya saja. B, O plus A itu, sama aja. O ini, tuh. O boleh, boleh. Elemen-elemen itu, kalau elemen dibolak-balik salah, sama. Ini kan himpunan, bukan list, ya. Sama aja. Jadi urutannya kebalik-balik nggak apa-apa. Yang C, A gabung B. Mirip yang B, bedanya cuma ada A-nya. Ini ya. Nah, itu. Karena kalau gabung itu inklusi. Inklusi itu yang sama boleh masuk. Kalau yang O plus atau beda setangkup tadi itu eksklusi. Eksklusi itu justru yang sama nggak boleh masuk. Ini ya. Itu C. Kemudian yang D. A dikurangi B dulu, baru cari powerset-nya. Kita lihat dulu. A min B itu isinya apa dulu? Yang ada di A, tapi tidak ada di B. Apa W? B. AC sama kosong. Ini kan. Berarti apa saja. Yang pertama jelas harus ada himpunan kosong dulu. Yang kedua, himpunan isinya B, himpunan yang isinya himpunan A, C, himpunan yang isinya himpunan kosong. Baru yang dua-dua. B sama himpunan A, C. B sama himpunan kosong. Terus, A, C sama himpunan kosong. Ini ya. Terakhir ketiganya kan. Tiga-nya berarti dia sendiri B, A, C sama himpunan kosong. Perhatikan, car. Jadi kosongnya di sini ada beberapa kali. Kosong sendiri ada. Himpunan yang berisi himpunan kosong ada. Totalnya harusnya ada delapan nih. Perhatikan nih. Ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Itu ya. Mana, mana, mana. Oh, di sini. Ini yang kedobelan. Enggak. Ini kan per poin harusnya 25 ya. Ini kurang-kurangnya Siti. Terserah gue. Ya, kasih gue. Ini jadi salah Siti ini. Himpunan ini. Kasih 15. Ya. Bangis. Bangis. Ja, ya. A digabung dengan PA sama dengan PA. Benar atau salah? Benar. Benar, kenapa? Tahu enggak kenapa? Karena di Youtube seperti itu. Ya, karena power set of A itu kan berarti subjek dari semuanya kan. A itu subjek dari dirinya sendiri. Jadi kalau digabung dengan PA ya tetap. Eh, benar atau salah? Benar ya? Benar. Terus A dikurangi power set of A adalah A. Benar atau salah? Benar atau salah? Benar atau salah? Benar atau salah? Kita kasih ilustrasi simpel saja. Kita ambil A-nya 1 sama 2. Power set dari A. Isinya apa? Kosong. 1, 2, sama, 1 dan 2. A dikurangi PA. A-nya isinya apa? Elemen 1 dan 2 kan. A bisa dikurangi sama PA enggak? Enggak bisa. Karena ini, perhatikan. Pak kan bisa dikurangi ini. Enggak bisa. Jadi dikurangi PA itu maksudnya dia sebagai elemen, bukan sebagai himpunan. Jadi dia mengurangi 1, dia mengurangi 2 itu enggak bisa. Jadi dia tetap A itu sendiri. Jadi ini benar. Kecuali gini. Kecuali kalau A-nya dikurung kurawal. Gini. A. Nah ini. A dikurangi PA. Jadi habis. Kosong. Karena ini berarti nanti kan ini dikurangi ini. Bisa. Ini habis dikurangi ini. Paham ya? Tapi kalau A tok, itu isinya 1 sama. 2. Jadi ini enggak ada yang bisa mengurangi ini. Di dalam PA itu enggak ada 1 sama 2 sebagai elemen loh ya. Bukan sebagai himpunan loh. Enggak ada. Itu loh. Paham enggak? Oke. Salah kasih 10 apaan. Terus yang C. C benar apa salah? Himpunan A, elemen dari PA. Benar apa salah? Tentu ini, B. Harusnya? Ya. Ini salah ya. Aduh. Ini itu Bionok ya? Enggak ada. Harusnya kebenarannya itu gini aja kan. Gini aja kan. Gini atau ini. Gitu ya. Oke. Terus yang D. A subset PA. Benar apa salah? Benar apa salah? Benar apa salah? A-nya benar kok D-nya salah ya? Ini salah itu satu ini. Ini salah yang benar harusnya. A itu elemen dari power set of A. gitu ya? Ya sama. Pembenarannya sama. Pembenarannya boleh salah satu dari itu. Per poin kasih 25. Salah tadi menjawab kasih 10. Sudah ya? Sudah belum? Benar-benar salah-salah. Ini boleh pembbenarannya. Boleh salah satu ini. Boleh. Ini juga sama. Boleh salah satu ini pembbenarannya. Garus dua-duanya. Salah satunya boleh. Sudah ya? Sudah. Sudah. Nah ini. Ini yang pakai rumus panjang itu loh. Tapi nggak harus panjang-panjang banget ini. Jika terdapat 50 orang kota setiap impunan. Perhatikan. Rumus dari A. Gabungan B. Gabungan C itu. Itu sama dengan. Banyak A. Ditambah banyaknya B. Ditambah banyaknya C. Kan kemarin itu tuh. Naik ganjil plus. Naik genap. Nih. Gitu tuh. Gini tuh. Dikurangi A. Irisan C. Kurangi B. Irisan C. Ditambah. Irisan ketiganya. Itu tuh. Tinggal masukkan aja rumusnya ke nomor A. Ketiga impunan tersebut. Tidak ada yang saling beririsan. Berarti kan. Ini masing-masing kan 50. Ini 50. Tambah 50. Tidak ada. Sama sekali nggak ada yang beririsan. Ini nol semua nih. Berarti status. yang B. Yang B. Terdapat 20 anggota yang sama. Dalam setiap pasang impunan. Tapi tidak ada yang sama dalam ketiga impunan sekaligus. Berarti kan. Ini 50. Tambah 50. Tambah 50. Dikurangi 20. Kurangi 20. Kurangi 20. Tambah nol. Ini berarti 90. Kalau ada bingung tanyakan. Yang C. Terdapat 20 anggota yang sama. Dalam setiap pasang impunan. Dan 10 anggota sekaligus. Berarti ini. 50. Tambah 50. Tambah 50. Kurangi. Sorry. Kurangi 20. Kurangi 20. Kurangi 20. Tambah 10. Berarti ini. Salah. Kakaian. Nah, gini ya. Ya, langsung takkan ini ya, Pak. Yang kecil-kecil dulu. B. Min A. Baru A digabung dengan B. Min A. Baru nanti yang terakhir. A gabungan B. Gini ya. Karena cuma ada dua huruf utama. Dua kalimat utama. Kita cukup membuktikan ini 0. 0. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. Ini di Youtube ada enggak? Ada juga? Enggak ada. Maksudnya yang persis seperti ini soalnya enggak ada ya? B. Min A. Ada di B. Ini tetap 0 ya. Ini tetap 0. Terus ini. Ini satu kan. Karena ada di B tapi tidak ada di A. Enggak dikurangi jadinya. Ini tetap 0. Ini 0. Kenapa? Ada di B, ada di A. Itu terkurangi dia. Kan jadi hilang. Terus. Ini berarti ini sama ini. Gabungan. Gabungan tetap 0. Ini 1. Gabungan cukup salah satu. Ada di salah satu benar kan? Ini 1. Ini 1. Terus kita fokus ini sama ini untuk mengisi kolom terakhir ini. Jadinya ini 0, 1, 1, 1. Gitu ya? Oke. Nah. Dari kolom ini dan ini, ini jadinya sama. Gitu ya? Itu yang A. Terbukti sama. Atau benar? Yang B. Yang B. A dikurangi B. Ini saya selalu berpesan, jangan berjalan dua ruas berbarengan ya. Satu persatu. Ini sama dengan... Ini sama dengan A. Irisan dengan B komplement kan? Digabung dengan ini juga... Kali ini kebalikannya. B. Irisan dengan A komplement. Ini ya. Saya seki arahnya main ini tuh. Arahnya supaya A gabungan B. Irisan A. Irisan B komplement. Ini tak sama dengan kan disini. Perhatikan. Halo. Masih fokus ya, Cah? Ini kita pecah. Halo. Ini gabungan B. Terus diiris dengan A irisan B, C gabungan A, C. Begitu enggak? Begitu enggak? Ini sama ini gitu kan? Ini sama ini gitu. Jelas ya? Terus ini jadi apa? A gabungan B, pakai sifat distributif. Diiris dengan B komplement gabungan B. Irisan ini pakai distributif juga. A gabungan A komplement diiris dengan B komplement gabungan A komplement. A gabungan B tetap. A gabungan B. B komplement gabungan B jadi apa aja? Semesta atau universe ya. Anda boleh tulis U, Anda boleh tulis S. Saya pakai S aja, enggak apa. Diiris dengan A gabungan ini juga universe kan? Semesta juga kan? Ini kita langsung balik aja pakai demurgan boleh ya? Karena itu B komplement gabungan A komplement. Saya akan tulis A irisan. Boleh? Pak kan harusnya B irisan A. Semesta digabungan apapun tetap apapun itu tetap. Eh diiris, sorry diiris. Ini terus yang belakang juga sama. Semesta diiris apapun tetap. Yang lain itu apapun itu. Nah ini terbukti loh. Ini. Oke. Kalian terakhir. Tako ekosisian ya. Yang C dulu sekalian. Yang C, yang C, yang C. Yang C, B mau. Berawal dari A gabungan B. A gabungan B di komplement kan? Tujuannya nanti menjadi A gabungan B komplement. Ini pakai demurgan dulu. A gabungan A komplement irisan B komplement. Ini kan jadi A gabungan A komplement. Kemesta diiris dengan A gabungan B. Kemesta diiris dengan A gabungan B. Kemesta di gabungan apapun. Apapun itu sendiri. Nah yang kalau C benar semua ini. C benar semua. Yang ini A atau C juga banyak yang benar. Pertanyaannya di B kan sekarang? B, SMP, B. B, 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 B